Pemirsa kita beralih ke informasi lain, Ratu Elisabeth II adalah sosok yang memiliki ingatan yang kuat meski sudah hampir 50 tahun berlalu. Ratu Elisabeth II masih mengingat kunjungannya ke tanah air pada tahun 1974. Bagaimana sosok seorang Ratu Elisabeth II dan bagaimana juga Indonesia memandangnya? Telah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom, Desra Percaya, Dubes Republik Indonesia untuk Britania Raya. Selamat siang Pak Dubes. Selamat malam Jakarta. Selamat malam maupun Jakarta. Terima kasih atas waktunya. Kita ingin tahu sebetulnya bagaimana suasana di London saat ini, Pak Dubes? Saat ini persis. Tadi dimulai jam 1 siang. Jadi saat ini sedang berlangsung penghormatan dalam bentuk dentuman meriam 96 kali. Ini masih berlangsung dilakukan di berbagai titik, tidak hanya di Inggris, tapi juga di berbagai wilayah lainnya. Dan di Inggris antara lain dilakukan di Cardiff Castle, kemudian di Hyde Park, dan tempat-tempat lainnya di London. Baik. Suasananya seperti apa yang bisa dirasakan? Karena kita tahu juga ini bagaimana cintanya rakyat Inggris terhadap sang ratu begitu. Menyikapi wafatnya Ratu Elizabeth II ini seperti apa warga Inggris? Iya. Kalau kita, saya sendiri melihat ya, tadi malam saya sengaja lewat Buckingham Palace. Jadi begitu benderanya diturunkan senar tiang, itu berarti konfirmasi ratu wafat berpulang. Kemudian juga ada pengumuman resmi tertulis di pagarnya Buckingham Palace. Ini tempat kediaman resmi beliau. Dan dari situ rakyat datang, berkumpul, meletakkan karangan bunga, ada yang menyanyi God Save the Queen, dan juga ada yang menyanyi God Save the King. Karena secara otomatis Raja Charles III yang akan naik data. Suasanya itu hujan, suasana itu hujan semalam. Itu semalam pun saya sudah melihat ribuan orang, dan sampai saat ini pun juga ribuan orang banyak terus di Buckingham Palace, jalannya macet di mana-mana. Kemudian di Balmoral Castle juga orang meletakkan karangan bunga. Dan tadi saya sempat keluar juga, di berbagai billboard itu selalu ada foto beliau tahun kelahiran dan tahun meninggalnya 2020. Jadi suasananya, suasana bergabung nasional. Dan bahkan kegiatan kantor pun dikurangi, termasuk kegiatan olahraga ataupun performa seperti musik dan sebagainya. Bagi penggemar premiership sepak bola Inggris, semalam ini juga tidak diadakan pertandingan semua dalam rangka menghormati berpulangnya Ratu Elisabeth. Dan ini akan berlangsung selama 10 hari ya. Kita tahu masa berkabung untuk Ratu Elisabeth ini kan diterapkan 10 hari begitu ya Pak Debus ya? Betul, betul sekali. Baik. Kita tahu Pak Desra ini kan pernah berkesempatan untuk bertemu dengan Ratu Elisabeth II. Bagaimana sebetulnya kesan atau sosok Ratu Elisabeth II di mata Anda? Saya waktu ketemu beliau ya, terus terang dong, saya ini, saya orang kampung begitu ya. Kalau orang Inggris bilang itu commoner gitu ya, orang biasa. Mau ketemu Ratu gemeter dong, Mas Ajad, grogi begitu ya. Tapi begitu berinteraksi, beliau itu tenang begitu Hawaii, apa kabar, bagaimana Indonesia, bagaimana ekonomi, perkembangan regional. Kemudian juga mengingatkan beliau cerita tentang kunjungan beliau yang dianggap sebagai sangat memorable, sangat berkesan. Tahun 1974 dan juga beliau berkesempatan berkunjung ke Bali. Jadi dengan beliau yang hangat, itu menyebabkan saya juga agak rileks dan bahkan nggak kerasa itu. Awalnya itu 20 menit, tapi pertemuannya berlangsung selama 30 menit. Alhamdulillah nggak kerasa ternyata beliau orangnya sangat hangat, sangat atentif. Dan pada usia 95 tahun itu masih tajam, masih tajam, luar biasa. Baik, ini kita tahu bahwa tentu yang menjadi pertanyaan adalah kapan sebetulnya beliau itu sakit. Karena kalau di tanah air ini tidak terlalu begitu santer informasinya. Tapi kalau di Inggris sendiri, berita tentang sakitnya Ratu ini seperti apa, Pak Dugus? Memang kondisi Ratu itu kan tidak dipublish secara terus terang begitu ya. Tapi kalau kita melihat, sebetulnya diberitakan sudah mulai menurun sejak beliau merayakan ulang tahun ke-95. Itu waktu memotong kuitarnya pun sudah agak goyang begitu. Dan juga kondisinya semakin memburuk pada waktu suami beliau, Prince Philip, meninggal. Itu kelihatan sekali bahwa memiliki keterbatasan dalam bergerak ya. Tentu saja usia 95-96 tahun itu usia yang luar biasa. Jadi di situ mulai kelihatan dan juga yang kita lihat adalah engagement ataupun menerima bertemu tamu itu semakin dikurangi. Itu kelihatan sekali pada waktu beliau menginjak usia 95, tepatnya tahun lalu. Baik. Dan kalau dinyatakan kritis itu beberapa pekan dari sekarang? Sebetulnya yang kemarin kita terima itu kan bahwa fakta bahwa beliau pindah ke Balmoral Castle. Itu juga mungkin indikasi. Kemudian juga kemarin kita juga menerima informasi dari berbagai saluran bahwa keluarga sudah berkumpul, kemudian private secretary juga sudah berkumpul. Tampaknya indikasinya kondisinya memburuknya di situ dan dikatakan health issue-nya has become a concern. Jadi kemarin itu disebut following further evaluation this morning, artinya kemarin, the queen doctors are concerned to her majesty's health and have recommended she remain under medical supervision. Jadi berdasarkan evaluasi pengecekan kesehatan kemarin, memang menjadi keprihatinan dan merekomendasikan untuk tetap berada dalam supervisi kesehatan. Itu dinyatakan kemarin. Ya, Pak Dubes, baik kita akan coba memperbaiki hubungan dengan Pak Desra Percaya, Dubes Republik Indonesia untuk Britania Raya. Ya, seperti tadi disampaikan oleh Pak Dubes bahwa serang dilakukan beberapa prosesi dentuman meriam sebagai penghormatan terhadap Ratu Elisabeth II. Dan kembali kita tersambung dengan Pak Desra. Pak Desra, tadi terpotong ya, hal yang mungkin bisa menjadi legasi sebetulnya ini yang dipegang tunggu oleh warga Inggris sepengetahuan apa? Sepengetahuan Anda apa? Tentang Ratu ya? Ya, tentang Ratu. Apa legasinya sebetulnya? Yang menjadi nilai-nilai yang dipegang tunggu oleh warga Inggris? Banyak sekali ya. Mungkin kalau saya mencoba objektif, tapi agak berat. Karena beliau ini sangat dicintai sekali oleh rakyat Inggris. Simbol pemersatu, stabilitas, dan modernitas. Jadi simbol pemersatu, stabilitas, dan modernitas. Jangan lupa, beliau adalah monarki yang paling lama bertahan, 70 tahun. Ini yang paling populer. Kemudian juga beliau pernah memiliki 15 perdana menteri. Ini luar biasa. Mulai dari Perang Dunia Kedua, Perang Dingin, 9-1-1, Brexit, Pandemi, Ukraine. Beliau mengalami semua. Dan satu lagi, dalam hal personal yang juga orang banyak kagum adalah beliau pernikahannya langgeng sampai 74 tahun dan akhir hayat yang memisahkan mereka. Ini luar biasa. Kemudian juga mendapatkan penghormatan dalam bentuk gelar doktor dari Oxford, Wales University, University of London, Edinburgh. Dan beliau ini orang yang sangat berperan dalam membawa wajah kerajaan menjadi lebih humanis dan dekat ke rakyat. Mungkin kalau dulu, kalau ada keluarga kerajaan itu hanya dadah-dadah, begitu ya. Salamannya dari jauh. Beliau sangat dekat. Dan salaman. Ini yang mungkin yang menjadi likasi. Dan dengan demikian, kecintaan rakyat Inggris kepada Ratu Elizabeth itu tidak atau melebihi kepada kerajaan. Tapi attachment, kedekatan kepada Ratu Elizabeth-nya itu sendiri. Baik. Sangat kuat. Yang menjadi pertanyaan kemudian, bagaimana dengan Charles yang akan menggantikan sang ratu? Bagaimana sosoknya? Ini kan dengan tadi banyak legasi yang memang sangat begitu dekat dengan rakyat. Susah ya bagi saya untuk menjawab. Tapi secara logika, menggantikan seorang ibu yang sangat populer, yang 70 tahun bertata, saya yakin tidak mudah. Saya yakin tidak mudah. Tapi saya memiliki keyakinan Raja Charles ketiga memiliki komitmen dan kemauan untuk melakukan yang terbaik untuk Inggris. Baik. Terima kasih atas waktunya Pak Desra Percaya. Sudah bergabung bersama kami, berbagi informasi terkini dari London, Inggris. Selamat bertugas kembali. Ini diganggu waktunya ya. Karena di Inggris memang ini lagi waktu siang hari begitu. Terima kasih sekali lagi Pemirsa. Desra Percaya, Dubes RI untuk Britania Raya.